Hai semua, kali ini saya mau share cara membuat homemade boba Berikut tips and trick agar bobanya kenyal dan gak keras saat dingin Homemade boba nya bisa kalian gunakan untuk membuat minuman atau kreasi lainnya Kalau boleh dibilang homemade boba ini lebih enak daripada yang dijual Hanya saja bikinnya harus sabar ya Oke langsung aja kita buat boba nya Happy banget akhirnya ketemu resep yang pas dan cara yang cocok buat bikin boba yang enak Tips pertama gunakan air yang panas agar adonan bobanya terbentuk sempurna Saat air panas bertemu dengan tepung tapioca tepungnya akan menggumpal nah jika airnya tidak cukup panas tepungnya tidak mau menggumpal jadi pastikan airnya panas ya untuk cara cara lain kalian bisa memasak airnya dengan sedikit tepung tapioca kemudian menguleni nya dengan sisa tepung tapioca nya Nah ini ciri adonan yang baik dia tidak lengket di tangan dan molor saat ditarik Cara ini memudahkan saat memulung-mulung adonan jadi adonannya terbagi rata Nah setelah itu kita harus pulung-pulung satu-satu ini bagian yang bakal memakan waktu lama Andai aja kita punya mesin pulung-pulungnya ya jadi cepet banget hihi Kalau adonannya didiamkan di tempat terbuka maka akan kering jadi sebaiknya ditutupi ya Kalau kering kalian bisa menambahkan sedikit air Setelah semuanya terbentuk kemudian kita tabur sedikit tepung tapioca Agar adonannya tidak lengket satu sama lain saat direbus Nah disini saya saring ya agar tapioca nya tidak terlalu banyak saat direbus nanti Tips kedua rebus boba dengan air yang cukup banyak Karena kita akan merebus boba nya selama 15 menit Agar boba nya empuk dan mengembang Karena kalau boba nya kurang lama direbus maka boba nya akan keras saat dingin nanti Selanjutnya kita masak sirup gula merahnya ya Nah disini saya masak sirupnya cukup banyak Karena saya bakal pakai untuk membuat minuman Disini saya masak kembali boba nya dengan sirup gula merahnya Karena kalau boba nya dimasukkan setelah sirupnya mengental Maka sirup gula merahnya akan encer kembali Nah setelah boba nya masuk semua kemudian kita kentalkan sirup gula merahnya Nah seperti ini ya cantik kan Kalau terlalu banyak sirup gula merahnya kalian bisa buat setengahnya aja ya Nah selanjutnya saya buat minuman ala-ala yang terkenali Taiwan itu Bikinnya gampang banget tinggal tata boba nya Kasih es batu terus tuang susu segarnya jadi deh Yummy boba nya wangi dan teksturnya enak banget Tetep kenyal walaupun sudah dingin ya Dan tentunya matang sampai ke dalam Boba nya bisa dituang ke dalam botol Untuk ide jualan Kemudian saya bakal simpen ini di dalam kulkas Nah ini boba nya setelah disimpan semalaman di dalam kulkas dan direndam susu Teksturnya tetep kenyal Dan boba nya gak keras Ini beneran enak banget sih Karena dibuatnya dari bubuk coklat dan palm sugar Jadi wangi coklat gitu Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Nah ini dari beberapa eksperimen saya yang gagal Ini saya diamkan di suhu ruang sampai kering gini Jadi adonannya kalau belum dimasak mirip kayak yang dijual ya Pertama gagal karena airnya kurang panas Nah yang kedua ini gagal karena ngerebusnya kurang lama Jadi boba nya pas dingin itu jadi keras banget Terima kasih